Harga telur yang melambung tinggi berdampak pada pelaku usaha UMKM di kota Banjarmasin. Pedagang kue bingka, kue tradisional khas turun omset karena tak berani naikkan harga jual. Tingginya harga telur yang ada di pasaran saat ini berdampak pada Romy, salah satu pelaku usaha UMKM pembuat kue bingka, kue tradisional khas di kota Banjarmasin. Romy mengaku harus tetap bertahan dengan harga jual yang ada agar tidak kehilangan konsumen, kendati harga telur terus naik. Sebelumnya, penjualan kue tradisional berbahan dasar telur tersebut mampu meraih omset bulanan hingga 10 juta rupiah, namun kini berkurang hingga 20 persen akibat naiknya harga telur. Dengan naiknya harga telur ini, Pian berarti kadang menaikkan harga penjualan lah. Pedagang berharap pemerintah dapat menurunkan harga bahan pokok, khususnya telur, sehingga dapat membantu pelaku usaha agar dapat menaik omset dengan normal kembali. Dimas Pangestu, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan